semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan, tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan sebaiknya kita bicara tentang aksi kejahatan, motif sesungguhnya hanya dua utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu. uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain, ataupun tujuan-tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan tertentu. Tapi, perbincangan tentang motif ini sekali lagi hanya relevan kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal. Sebenarnya, kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka sudah, perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Karena jangankan kita yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab-musabak dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Tapi yang juga saya nggak habis pikir, Mas Reza, ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini, bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, Mas Reza, sang suami atau pelaku ini sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga dan polisi juga melakukan oleh TKP bahwa potongan tubuh ini berada di tiga tempat. Jadi saya katakan, kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional. Tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana, maka sah-sah sudah. Semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan, tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Bagaimana melihat peluang, orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana. Tidak tergesa-gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini. Katakanlah, dia setelah diperiksa mengklaim sehat-sehat saja. Ini kebalikan koruptor. Kalau koruptor acapkali melakukan malingering, alias pura-pura sakit, boleh jadi orang ini sedang memperagakan dissimulation, yaitu pura-pura sehat. Kemungkinan malingering atau pura-pura sakit, kemungkinan dissimulation atau pura-pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik. Ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa, termasuk rekayasa psikologis, untuk mengelabui hukum, untuk mendapatkan peringanan, bahkan mungkin pembebasan dari saksi pidana. Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV